Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini melanjutkan video kemarin ya ini langsung saya cara oven ruji atau lidinya dengan cara di oven ya ditekuk pakai pipa ini ya untuk cara pembuatan pipa ini ada di video saya dulunya nah ini nanti cara pengukuran pengukuran rujinya nanti kita ukur dan karena ini mungkin di tempat anda saya biasanya pakai yang ini pakai yang ini ini pakai yang ini ini kita lihat di sini ini lubang ya ini ini lubang nanti dimasukin sini nah ini dinyalain diputar tapi kalau di tempat anda tidak ada yang seperti ini pakai yang kompor yang untuk oven kompor yang untuk oven yang oven kemarin itu yang ditabung ini saya ambil saya ambil terus saya buat ini saya buat pakai seng pakai seng nanti bisa di kalau ini sudah nyala dinyalain baru api ini kita lihat di sini lewat sini panasnya gini ini kita nyalain dulu coba kita putar dulu gasnya belum nyala sudah nyala kita langsung masukin nah ini sampai panas ya sampai panas ya ini jangan lupa pakai sarung tangan ini ini nanti ukuran yang kita perlukan itu ukuran burung ukuran yang kita gunakan ini ukuran ukuran sangkar ini saya sangat murah ini ruji yang kemarin ini ruji yang kemarin ini saya celup saya celup air ini ini karena sudah lama saya banyak stok stok yang stok ruji panjang ruji yang panjang banyak sekali ini karena terlalu lama terus saya ini apa saya rendem saya rendem dulu biar nanti pas apa penekuk lovennya itu enggak enggak patah kita coba dulu udah panas dulu sudah kita coba jangan lupa pakai sarung tangan biar enggak panas oh iya kita belum ngukur ya kita ngukur dulu saya mau ngukur ukuran nantinya tinggi tinggi 60 ya tinggi 60 62 lah ini 62 ya kita kita perlu 62 kita cari yang bekas saja untuk buat ukuran ya saya mau ukuran 62 pas mengkolnya kita coba dulu tiga dulu ini untuk ukurannya ini untuk ukuran nanti nah gini gini nah gini nanti pas dekuknya pas ini nah ini ini satu satu digandingin sini biar buat ukuran nanti pas posisi penekuk rujinya kayaknya udah panas udah panas kita teku ini pelan-pelan nah kita goyang-goyangin biar biar panasnya itu merata goyang-goyang goyang-goyang nah gini ya cara ngopernya gini nah ini tunggu sampai rada rada biar-biar rada rada kering karena karena ini tadi saya rendah ini ya ini diamkan dulu diamkan dulu biar ini posisi ini gak bakal rubah kalau kalau saya saya cepet ini sendalnya selen lagi sendalnya warnanya beda lagi itu itu ijo ini biar-biarin kalau misalnya ada yang mau mengamalkan sandal boleh mau kirim sandal disini kasihan itu mas toyip itu sandalnya jelek mau kirim boleh ini nah udah udah gak balik ini udah gak balik kita coba lagi coba lagi tiga lagi aja dulu kalau pemula jangan cuangan banyak-banyak dulu nanti kalau pas ini potong malah kita tiga lagi kita panasin dulu panasin ya gini biar panas dulu ini pas di pas di ukuran ya ini kalau bisa pas di ukuran potongan tadi potongan tadi ukuran yang mau kita pasang ke sangkar kita gini kalau sudah lentur baru kita tekuk set nah kita tunggu sebentar biar dia keringnya beneran kalau sudah kita angkat lagi sebenarnya kalau tidak angkat kita jepit di kaki ini misalnya di kaki jepit gini nanti kalau kita pas ngambil lagi pas ngambil lagi pas ngambil lagi disini kita ukur lagi kita kita ini kaki ini sama yang tadi teguk 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 enak ya lihatnya ini kalau bambunya masih baru masih masih baru apa nyerut ya baru-baru ini gampang sekali bambunya gampang ini karena bambunya tua ya ini bagusnya bambu yang tua kalau buat kita-kita ini apa ini ditekuk di kaki ini diangkat nah ini dah udah enggak kembali ya ini ya ini saya lihatin ini ros posisi ros di sini pas posisi ros di sini nah ini pas bengkoknya ini disini pas bengkoknya jadi nanti yang ini yang ini dibodiin lurus ini kalau misalnya di jenengan tentu susah cari bisa nanti kalau pesan saya bisa saya kirimin untuk yang kayak gini mahal masalahnya kalau yang yang ini kan nyarinya susah dari yang susah untuk yang ukuran ini 70 ini mahal 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 ya nyarinya beberapa di dapuran bambu itu jarang paling ada 12 bambu ini susah nyarinya kalau yang 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 rosnya di tengah banyak itu satu ikatnya bisa 150 150 satu ikat satu ikat tuh seribu biji nanti bisa dikirim ke langsung ke penjenengan nah kayak gini ini nanti cara-cara kok gini banget misalnya anu apa masangnya gimana tinggal di tepuk gini seret gitu nah tinggal nanti kalau udah di pun tinggal dipotong potong 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 nah terus begitu terus eh langsung gini juga nah ini banyak oke ya untuk video kali ini saya rasa cukup ya bisa nantinya anda buat sendiri di rumah ini pakai kompor kompor kompornya biasa kompor yang saya buat nge-open untuk ini gasnya ya ini ini gasnya lalu kemudian langsung dikompor itu dikompor nah disini yang untuk nge-open ini bolong ya bawahnya itu bolong untuk apinya ke sini ini masih panas posisinya nah ini angin-angin ini buat biar api nggak mati bisa langsung ke sini ini apinya nah itu yang itu sangkar-sangkar yang siap dirangkai yang sangkar-sangkar yang siap dirangkai oke ya kalau nggak ada kompor yang yang buat mie ayam ini saya saya buatkan pasti di tempat anda banyak-banyak pasti terus ini pakai pakai ini panas ya ini ini panas kalau tempel panas ini pakai seng aja ditekuk ditekuk terus dikrucutin krucutin dipotong atasnya langsung dimasukin ke lubang lubang itu ada lubangnya ada lubangnya itu bisa dimasukin situ langsung ini panas langsung buat nge-open saya rasa itu video kali ini saya rasa misalnya ada yang ada nanti yang ditanyakan nanti bisa langsung eh komen atau atau pribadi PA kalau ada yang udah punya bisa bisa langsung PA ke saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh